Ketika istri bicara, suami mendengarkan, tidak merasa menang sendiri, tidak merasa pol sendiri, kamu sebagai istri harus toat, kamu kalau tidak toat neraka, tidak seperti itu. Tapi apa keluhan istri didengar oleh suami? Sehingga suami bisa menyikapi dengan baik. Suami bisa menyikapi dengan arif, dengan bijak. Kalau sudah demikian, nanti keluarga itu akan terjadi keluarga yang sakinah mawadah wa rahmat. Bapak Ibu, para pemirsa LTE TV yang kami hormati. Alhamdulillah Rabbul Alamin, mengawali acara ini kami bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak nekmat, banyak rahmat dan hidayat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Rasulullah SAW bersama Allah SWT bersama keluarga dan para suabatnya. Bapak Ibu, para pemirsa LTE TV dimanapun berada, sudah kita ketahui bersama bahwa Allah menjadikan kita semua. Itu adalah berpasang-pasangan. Artinya, seorang laki-laki akan dijodohkan dengan seorang perempuan. Harapannya apa? Adalah litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmat. Tujuan Allah memberikan seorang laki-laki jodoh, seorang perempuan. Itu adalah agar hidupnya tenang. Allah memberikan di antara keduanya mawadda wa rahmat. Sifat kasih sayang. Cinta kasih dan kasih sayang. Nah, sehingga orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, itu harapannya adalah menjadi sepasang suami istri sampai khusun khotibah. Namun tidak jarang kita jumpai antara suami dan istri, kadang di tengah perjalanan kekeluargaannya itu terjadi masalah. Terjadi perselisian. Sehingga puncaknya adalah perceraian. Bapak-Ibu, para pemirsa LDTV dimanapun berada, setelah kita amati, setelah kita pelajari bersama, ternyata adanya mereka berpisah, mereka bercerai. Kadang-kadang hanya masalah sepilih. Atau karena ada perselisian yang sebenarnya tidak besar. Hanya perselisian, bab waktu, perselisian, kadang bab suatu masalah yang remeh. Bahkan mungkin karena masalah kunci sepeda motor, masalah makanan, masalah waktu yang kurang untuk istri dan sebagainya, akhirnya terjadilah perceraian. Kuncinya apa? Komunikasi di antara keduanya kurang berjalan. Komunikasi di antara suami istri kurang berjalan. Nah, Bapak-Ibu, para pemirsa LDTV yang kami hormati, Allah SWT sudah berfirman, Allah memerintahkan para suami untuk mempergauli para istrinya, mempergauli istrinya dengan baik. Tidak hanya sekedar memberi nafkah, karena kebahagiaan rumah tangga itu tidak semata-mata berupa nafkah, berupa materi, berupa uang, tidak cukup itu. Tapi, lebih dari itu, yang diharapkan oleh para istri adalah perhatian, kasih sayang, meluangkan waktu untuk keluarga, meluangkan waktu untuk istri, berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri. Sehingga, ketika komunikasi ini sudah jalan, suami bisa berkomunikasi dengan istri, istri berkomunikasi dengan suami. Ketika istri bicara, suami mendengarkan. Tidak merasa menang sendiri, tidak merasa pol sendiri. Kamu sebagai istri harus toat, kamu kalau tidak toat neraka, tidak seperti itu. Tapi, apa keluhan istri didengar oleh suami? Sehingga suami bisa menyikapi dengan baik. Suami bisa menyikapi dengan arif, dengan bijak. Kalau sudah demikian, nanti keluarga itu akan terjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warah. Kadang perlu suami mendengar, apa kekurangan saya? Dik, coba kamu utarakan, sehingga saya bisa berbuat baik. Bisa memperbaiki kekurangan saya, bisa memperbaiki kesalahan saya. Perlu suami mendengar apa masukan dari istri. Kalau kita sebagai suami bisa mendengar, bisa menindak lanjut dengan baik, apa yang dikeluarkan istri. Bisa selalu komunikasi, tidak merasa menang sendiri dalam keluarga, tidak diktaktor di tengah keluarga, maka insya Allah kekeluargaan yang diberikan Allah pada kita, akan awet, akan langgeng, sampai khusun khotimah, dan anak-anak kita pun akan berdampak positif. Anak-anak kita akan mengidolakan bapak ibunya, akan menyontoh, meneladani yang dilakukan oleh bapak ibunya. Sehingga keluargaan itu akan menghasilkan anak-anak yang solih-solihkah, yang nantinya akan menjadi penerus, menjadi jariah untuk kedua orang tuanya. Di samping kewajiban suami memberi nafkah, memberi nafkah kepada keluarga, memberi nafkah batin kepada istri, tapi juga memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberi waktu kepada keluarga, sehingga nantinya komunikasi diantara suami-istri berjalan dengan baik, akhirnya apa yang menjadi dambaan, menjadi cita-cita bersama keluarga yang sakinah, mawadah warohmah akan tercapai. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kata-kata yang kurang berkenan, kawinom mohon maaf yang sebesar-besarnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.